Hai ini praktik sekalian saya diselesaikan dari tribunselo.com datang saya melaporkan dari kawasan Nayu Timur Rp4 Rp18 Kuranuskan Pecamatan di Sari Kota Sulu dan saat ini saya berada di rumah mendiam atau alprahum dari Erun Rosit yang dari informasi yang diterima Tribunselo dari warga sekitar berubahkan prajurit raton kasunan Surakarta di daerah dan alprahum sendiri tadi ditemukan meninggal dunia di kamarnya sekirapukul setengah enam sore dan itu diketahui awal mulanya karena warga sekitar yang mencium baut menyenget dari rumah ini korban sendiri di rumah ini tinggal mengujang hingga sendirian dan tidak ada saudaranya pun berada di luar kota Sulu dan saat ini warga sekitar sendiri sedang mengusnahkan atau membakar barang-barang miliar paku ini khususnya barang-barang yang terkena dari cairan tubuh yang keluar dari tubuh alprahum sendiri dan tadi keterangan dari warga yang terima terbiasa sendiri korban atau kalmar sendiri temukan di kamarnya dalam kondisi tidur miring dengan caki terangkat dan dari sana kemudian warga sendiri langsung melaporkan kepada ketua RW yang kemudian ditemukan lanjut lanjut dengan laporan ke kosek Manjarsari dan dari senasa alprahum sendiri saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan rentanannya dari pihak keluarga akan memakamkannya di tpu tpa tpu monoloyo besok sekirapukul 10 pagi dan saat ini dari pihak keluarga sendiri sedang membersihkan kamar dalam membersihkan rumah dari alprahum sendiri dan barang-barang dari alprahum sendiri sudah sudah ditularkan dari rumah dari rumah ini sendiri dan alprahum sendiri terlihat pada kemarin kamis dan alprahum sendiri juga di kampung ini di kampung SRT dan belum diketahui apakah alprahum ini juga memiliki riwayat penyakit dan dari informasi yang terima warga pun juga belum tahu secara pasti dan saat ini jenazah alprahum masih berada di rumah sakit untuk pemulsaan lebih lanjut dan akan kembali ke sini pagi hari besok untuk dimakamkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! dibuat tembukan tribunan yang bisa saya sampaikan terkait temuan jenazah yang ada di unsuracan yang kabarnya itu merupakan Bapak Sudirat dan Solo, saya Adi Sosamudra dan Tribun Solo, pamit undur diri.